Ya, pada intinya kita menganggap surat dakwaan itu Pada intinya kami tim penasihat hukum menganggap surat dakwaan itu tidak termat, tidak lengkap Dan yang paling substansi yang lain, dakwaan itu banyak dilakukan semua, sebagian besar adalah asumsi Contoh, dia bilang kejadian di Magelang pada saat saudara Riki mengamankan senjata milik Joshua Penyebabnya adalah ada pertengkaran antara Joshua dengan Kuatmaruh Dia tidak tahu karena dia di luar arena Karena pada saat kejadian itu dia mendapat informasi dari Kuat bahwa ada upaya gerakan yang mencurigakan oleh Kuatmaruh Oleh Joshua mau naik ke atas tempat Ibu PC Itu disampaikan, kemudian dia menyampaikan lagi bagaimana caranya Saya sampai bawa pisau menghadang Joshua supaya jangan naik ke atas Tapi tidak ada penyebabnya apa Sebagai dia seorang polisi Dia yang sebagai seorang senior pada saat itu dibandingin umur Richard atau Joshua Pangkatnya mungkin paling tinggi Dia berinisiatif, jangan sampai antara Kuat dengan ini berantem lagi Apalagi, antisipasi lah, jangan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan Sehingga diambil senjata itu dipindahkan ke ruangan anaknya Sambo yang ada di atas Setelah itu, telah ada pertemuan antara dengan Ibu Sambo, dengan apa Ya, tidak ada hari itu tidak ada persoalan apa-apa Tidak ada kedengaran, ada pelecehan Sampailah besoknya mereka berangkat ke Sampai Itu pertama masalah senjata, tidak ada yang anggap seolah mengamankan senjata Seolah persiapan segala macam Oke, kemudian masuk di Saguling Di Saguling pada saat dia tanya oleh Sambo, dipanggil ke lantai 3 Kamu tahu nggak kejadian apa di Magelang? Dia bilang tidak tahu Kamu lanjut dijawab oleh Sambo Kamu bahwa Ibu dilecehkan Oleh karena itu, dia menyampaikan Berani, kamu menembak si Joshua? Dia bilang tidak berani Memang ada rangkaian kata-kata lain yang mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh Sisi Intinya yang menyatakan bahwa berani Saya berani nggak berbackup saya pada saat saya Kalau Joshua melawan Itu ucapan dari Sangbo Semuanya intinya adalah masalah menembak dan itu ditolak mentah-mentah oleh si Ricky Itu kan ucapan Apakah seseorang orang seperti kita lah misalnya Mendengar ada ucapan marah Kemudian ini jenderal Apakah mungkin di rumah dinas Apakah mungkin di rumah itu akan dilakukan Kalau toh iya Oleh karena itu Di dalam pikiran Belum tentu juga Bisa jadi diklarifikasi dulu dong Itu dalam pikiran dia Mungkin di pikiran kita juga akan seperti itu Itu kan tafsir gitu ya Tidak bisa Apalagi hanya pada saat itu Tidak ada waktu lagi Tidak ada waktu lagi berpikir Apakah mungkin seorang yang sedang dianggap pada waktu itu kan menangis Sambung karena dia merasa Tapi Ricky kan tidak tahu Sejauh itu Pasti di mata dia Joshua harus diklarifikasi dong Iya kan Dan dia dimana mau melakukan itu Belum tahu juga Oleh karena itu tidak sesederhana itu Kalau semua aku seperti itu Betapa bahayanya Orang yang dalam keadaan Yang tidak dia tahu Kemudian dijadikan tersangka Padahal dia hanya Menyaksikan Dan diminta bantuan Dia menolak Bagaimana peradilan Bagaimana hukuman yang kayak begitu yang kita ikuti Tapi Karena ini ada yang terbunuh Ada temannya Joshua meninggal Dia ikut Mari kita sama-sama memperjuangkan Oke Karena ada yang terbunuh Oke terdakwa Dia pernah diminta Tapi lihat Psikologinya Seseorang ini adalah seorang jenderal yang meminta Apakah Mungkinkah dia pergi keluar Meminta yang lain Anak buah Sambung Bisa gak Menolak perintah yang lain Contoh Apalagi Pangkat berika dengan jenderal Ini perlu kita Masyarakat Ini Tapi Namanya sudah ada Korban Ya sama-sama Kita sama-sama Berjuang untuk hak-hak Korban Hak-hak keluarga Disamping tuh Hak-hak terdawa Mari kita Perjuangkan tugas Kalau memang dia tidak salah Ayo kita Lepaskan Kalau memang salah Ya apa boleh Jadi motifnya ini ada ketakutan terhadap FS juga ya Pak Siapa Pasti Gak mungkin Si Anu gak Semua takut Nah apa yang mau diomongin Misalnya Wah gua mau ngomong Yuswa Nanti ketahuan Nanti kejadian apa-apa Nanti saya juga yang ditembak Ada Takut kena pangkat ya Hah Takut kena pangkat ya Kenapa Bukan pangkat Dia mengetahui Sambo ketua Apa Pimpinan Kropang Satgasus Dan dia lihat Kelihatan Apa Power tadi Dan dia harus Ingat loh Dia ajudan Bukan ajudan Apa ajudan Yang Dia spesifik Ajudannya adalah Mengurus anak sambo Sekolah di Taruna Di Magelala Dan sehari-harinya Dia adalah Petugas Lantas Bukan berimob Ya Itu rekayasa itu apa Semua kan Tekanan Rekayasa Jangan kan RR Jangan yang pangkat Yang gender aja Ngikut Hendra Siapa lagi yang Ikut Intimidasinya berupa apa Intimidasinya berupa apa Bukan intimidasi Artinya mempengaruhi Supaya ngikut Rekayasa Skenario itu kan Semuanya perantakan Semuanya jadi korban kan Oleh karena itu Kalau saya lihat Peradilan ini Harus kita lihat Sebenarnya Otaknya siapa Agungnya siapa Yang berbuat siapa Kita harus melihat Proporsional Jadi yang lain Dia banyak korban Ya tentu ada Kadar kesalahan Keringan Macam-macam Tapi Kalau kami meyakini Klin kami Adalah tidak Ada dia Tempat yang tidak Apa Pada suatu Tempat yang tidak Diinginkan Tadi dia korban Karena dia ikut Melihat Melihat kejadian Melihat dia diminta Diminta Melakukan sesuatu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.